Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Majulis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Suhadi telah menyunat hukuman terpidana mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup. Berdasarkan rekam jejak, Suhadi rupanya kerap memperberat fonis hukuman bagi sejumlah terpidana di beragam kasus. Termasuk kasus megakorupsi Asabri yang merugikan negara hingga 22,78. Dilansir Tribun News, Suhadi bersama empat hakim lainnya memutuskan untuk memangkas hukuman Ferdi Sambo menjadi pidana seumur hidup. Sedangkan untuk Putri Chandrawati menjadi 10 tahun penjara, Riki Rizal menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf menjadi 10 tahun. Suhadi tercatat pernah menangani sejumlah kasus. Ia pun tak segan untuk memperberat hukuman dari para terpidana yang mengajukan kasasi. Seperti bos Indosurya Henry Surya yang terjerat kasus pencucian uang kooperasi dan difonis bebas. Suhadi kemudian memperberat hukuman Henry menjadi 18 tahun penjara. Lalu terpidana kasus korupsi Asabri Teddi Cokro Saputro dari 14 tahun menjadi 17 tahun penjara. Kemudian enam pelaku pemukulan terhadap Ade Armando dari 8 bulan menjadi 1 tahun penjara. Suhadi diketahui menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana MA sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Artio Al-Qudsar yang purna bakti. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di Berita Aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!